Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cirialover dimanapun anda berada Ada sesuatu yang bersama saya pada hari ini Dan itu yang membuat saya sedikit lupa daratan Oke terlalu lebay mungkin ya Oke kira-kira apa yang membuat saya bahagia yang begini Teng-teng Apa yang kira-kira Oke cia-teng Cilover beberapa yang sudah saya modifikasi Tidak banyak modifikasi saya Saya rasa modifikasi saya itu sangat perlu untuk saya ya Nah ini kurang lebih saya sudah mengganti kaca filmnya Kaca filmnya dari 40% dari dealer saya ganti menjadi 80% Kenapa saya ganti menjadi drug banget Karena salah satunya adalah untuk safety pengamanan saya Biar orang di luar tidak tahu apa yang ada di dalam Misalkan saya bawa tas, saya mau bawa apa-apa Lebih aman Lebih-lebih kalau saya pulang malam Orang tidak akan tahu yang di dalam mobil siapa Jadi saya rasa perlu saya untuk mengganti sekeliling ya Semua kaca ini saya ganti 80% full Kenapa saya mengganti ban velgnya Innova ini dari 16 in Saya mengganti agak sedikit lebih besar jadi 17 in Saya kan orang yang suka traveling dan suka sekali semi-semi off-road Jadi kalau medannya itu tidak rata atau ada sedikit berbatu Dengan velg yang sedikit besar akan lebih smooth dan tenang, nyaman lah itu gitu Dan yang kedua tentunya lebih kece penampilannya Ya itu tadi Cerialova eksterior Modifikasi bagian luar mobil saya Dan saya akan menunjukkan bagian interior dalam Nah Cerialova Inilah bagian dalam interior mobil saya Dengan jenis Innova diesel transmisi manual Banyak teman bilang ke saya sih Kenapa sih hari gini kamu masih pakai yang manual gitu kan Kan enakan yang metik tinggal kayak bom-bom kar Kayak gasrim-gasrim gitu aja Saya lebih bersensasi kalau manual sih Masing-masing individu, masing-masing orang sih Pastinya punya pilihan Mobil ini memang tidak untuk rutinitas kerja ya Artinya pagi berangkat ketemu macet Mungkin sore atau malam pulang ketemu macet lagi Tidak untuk membantu aktivitas saya Tetapi keseringan hanya untuk traveling mobil ini Saya memasang ini ada Om Venom dan Om Spiderman Menyetir sendiri, saya sendirian dalam mobil Saya tidak merasa sendiri, saya merasa ada temannya Saya merasa terprotek, terlindungi sama mereka Bercanda-bercanda ngaco Oke cerobor, saya sudah tiba di bengkel Dan saya akan memasang kamera belakang Dan bagaimana ya, ikuti saya Teresio Saya mau tanya kalau di kamera Halo bro Kalau saya mau pasang kamera belakang Tetapi saya dari bengkel-bengkel itu katanya Head unit saya itu tidak bisa Di sini bisa gak? Bisa Bisa ya? Tanpa mengganti head unit saya? Tanpa mengganti head unit saya? Cilover, ternyata di sini katanya bisa Untuk mengganti kamera belakang Tanpa mengganti head unit saya Bapaknya, Bapak Bapak lagi memasang Memasang kabel di sini ya Pak ya? Iya Ini langsung anti-connect dengan head unitnya ya Pak ya? Iya, langsung Dibongkar-bongkar ya Mas ya? Nah inilah cilover caranya Jadi head unitnya dibongkar dulu Ini sih sedang memasang kabel Agar bisa tersambung dengan head unit Sebenarnya head unit dari bawaan Innova apapun Itu sudah terpasang kabel input kamera Tetapi berbentuk sotet Di situ tinggal disesuaikan Dan disambung dengan kabel kamera belakang Kita coba sekarang Pemasangan lampu sudah selesai dan sekarang yang kedua, saya akan memasang lampu di bawah dashboard bagian bawah. Fungsinya apa? Karena kalau malam hari saya mencari apa-apa, saya tidak perlu menyalahkan lampu atas. Itu sangat berfungsi buat kita di malam hari atau siang hari tapi kondisi gelap. Proses pemasangan lampu LED yang dihubungkan dengan lampu kotak. Lampu ini akan saya nyalakan. Lampu ini berhubungan dengan lampu kotak. Jadi selama lampu kotak nyala, lampu yang di bawah dashboard juga akan nyala. Keuntungannya sangat banyak sekali buat saya, karena saya akan lebih tahu dengan mudah barang-barang apa yang jatuh di bawah kaki saya. Yang kedua, Cine All Over. Kamera juga sudah ready. Sudah tampak di dashboard saya juga. Jadi ini adalah safety buat saya. Saya akan buat mobil saya adalah senyaman seperti kamar saya. Oke, Tos Gianto, terima kasih banyak. Beliau ini adalah luar biasa. Pelayanannya keren banget, sabar. Apa yang saya mau, dia paham. Kalau ada sesuatu yang tahu dan prou, tentunya kabar saya ya. Ini adalah Tos Gianto, pemilih bengkel yang setia menemani saya. Terima kasih kos. Ya.